Kawan-kawan semuanya bersama Aharyanto di lokasi pintu keluar bypass di lokasi Palang Ijo kawan-kawan Saya melihat bagaimana keadaan di pintu keluar maksudnya ketika keluar dari bypass kerian itu akan ketemu titik lokasi Palang Ijo kawan-kawan Terlihat bagaimana volume kendaraan di malam ini dimana didominasi kendaraan besar seperti tronton, trailer, wing box Jadi banyak didominasi truk kawan-kawan Jadi dalam hal ini saya ingin menyampaikan kepada kawan-kawan sopir truk terutama Dimana saya sangat miris sekali dengan kecelakaan-kecelakaan yang sering terjadi di jalur di beberapa tempat di Indonesia kawan-kawan Dimana banyak sekali terjadi kecelakaan pada sopir truk kawan-kawan Apa yang menyebabkan kecelakaan itu terjadi kawan-kawan Dalam hal ini Dalam keadaan sekarang ini banyak sopir truk itu tidak pakai kernet kawan-kawan Kenapa hal itu bisa terjadi Karena dari berapa yang saya ketahui Karena uang saku atau pendapatan yang diperoleh ketika sopir tersebut membawa kernet tidak sebanding kawan-kawan Dengan apa yang dicapainya Jadi kalau bahasa jawanya tidak menutup uangnya kawan-kawan Jadi kebanyakan sopir truk saat ini itu mengemudi sendirian kawan-kawan Dan kenapa mereka dalam operasionalnya itu lebih banyak di malam hari kawan-kawan Karena banyak faktor mereka operasionalnya di malam hari Salah satunya adalah dengan kondisi malam hari jalan raya agak sepi Jalanan juga tidak panas Dan mereka lebih nyaman ketika berjalan atau diawali saatnya malam hari kawan-kawan Tapi apa yang membuat mereka sering terjadi kecelakaan kawan-kawan Kebanyakan kalau kita menganalisis para sopir yang mengalami musibah kecelakaan Kebanyakan mereka memaksakan diri kawan-kawan Kebanyakan mereka memaksakan diri untuk segera sampai di tujuan kawan-kawan Apa yang melatar belakangi Karena dari apa yang kita analisa dari perkejadian Mereka mempunyai target Dimana target tersebut Itu yang membuat mereka memaksakan Kehendaknya tanpa ditunjang kondisi fisiknya kawan-kawan Dan kenapa para sopir itu mudah Bertemperamental kawan-kawan Karena kondisinya yang membuat mereka mudah menjadi Berubah menjadi temperamental Dimana saat kondisi fisik sudah mulai Mulai Capek Kondisi fisik sudah mulai menurun Stamina mulai menurun Itulah yang meningkatkan emosi Para supir truk Dan mudah Terpancing Terpancing Tersulut emosinya kawan-kawan Ketika ada momen yang membuatnya terpancing Dia dengan Begitu mudah akan Meluapkan Meluapkan Emosinya Dan hal ini yang bisa membuat Berpengaruh dalam mengemudi Akhirnya Dalam mengendalikan Kendaraannya Dipengaruhi emosi mentalnya kawan-kawan Dipengaruhi kondisi mentalnya Jadi Dalam hal ini Stamina yang menurun Ketika dipaksakan Akan sangat berbahaya kawan-kawan Akan sangat berbahaya sekali Dan tentunya kawan-kawan Ini yang membuat Kecelakaan Berulang Terjadi Pada Para supir Terutama Supir truk Sering terjadi kecelakaan Dia paksakan Fisiknya yang sudah tidak mampu Dia paksakan untuk berkendaraan kawan Dia doping Fisiknya dengan Kopi Dengan Macam-macam Minuman Energy drink Yang Memicu Agar Staminanya Di upgrade Atau ditingkatkan Tapi itu hanya sementara kawan-kawan Hanya seberapa menit Kemudian akan mengalami Staminanya Don kembali Jadi Untuk kawan-kawan Sahabat-sahabat Dari Supir truk Saya sarankan Ketika Anda Capek Ketika stamina Anda Mulai menurun Ketika Hal itu terjadi Itu ditandai Dengan temperamental Anda Yang Mudah Tersulut Emosi Anda Itu sudah Ada korelasinya Ada hubungannya Dengan Stamina Fisik Saat itu Kawan-kawan Oleh sebab itu Sebaiknya Anda Istirahat Tenangkan Pikiran Anda Kembalikan Fisik Anda Untuk menjadi Fit kembali Baru Anda Memulai Operasionalnya Lagi Jangan Paksakan Kehendak Anda Yang tidak Ditujang Stamina Anda Jangan Paksakan Kawan-kawan Itu sangat Berbahaya Sudah banyak Contoh Kecelakaan Di berapa Daerah Di berapa Titik-titik Jalan Yang terjadi Kecelakaan Karena Sopir Ngantuk Sopir Capek Itu Kawan-kawan Bukan Karena Kondisi Kendaraannya Tapi karena Kondisi Sopirnya Kawan-kawan Untuk Kawan-kawan Para Sopir Terpahamilah Istirahatlah Jika Anda Capek Jangan Paksakan Kawan-kawan Keselamatan Anda Utamakan Keselamatan Anda Itu Utama Karena Keluarga Anda Menanti di rumah Kawan-kawan Untuk Para Sopir Pahamilah Keselamatan Anda Paling Utama Salam Terima Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.